Headline News Harian Reket Solsal hari ini, edisi 1 Desember 2023 Berita utama, data pribadi rawan diretas Isu diretasnya data pribadi di Komisi Pemilihan Umum menicu berbagai spekulasi Lembaga penyelenggara ini diragukan dalam melindungi kerahasiaan data pemilih dan hal ini juga menimbulkan ancaman pemilu damai 2024 Berita selanjutnya, waspada tim sukses jadi KPPS Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk menjadi bagian dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu mendatang Adapun rekrutmen anggota KPPS akan dilakukan dengan teliti dan memastikan anggota KPPS tidak terafiliasi dengan calon legislatif manapun Berita terakhir, pemerintah gelar operasi di pasar tradisional dan pemukiman Pemerintah Kota Makassar menyiapkan operasi pasar jelang natal dan tahun baru untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok Operasi ini digelar dengan dua metode yakni operasi pasar di pasar tradisional dan operasi di pemukiman masyarakat Kota Makassar Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Solsel atau mengunjungi website harianrakyatsolsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas